Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar pemirsa hari ini? Semoga sehat selalu dan juga semoga puasanya lancar. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pemirsa dalam program pangajian pasaan Apasa Sambi Ngaci bersama Nengliya, juga sudah hadir di studio JTV Guru yang akan memberikan kita tambahan ilmu agama dengan tema kita hari ini optimalisasi ibadah puasa. Karena kita sudah hampir menyelesaikan ibadah puasa di bulan Ramadan bulan ini, nah kita harus mengoptimalkan ibadah puasa kita agar selesai dengan baik dan bisa apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan bisa berlanjut setelah bulan Ramadan. Nah Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Puasanya lancar ya Pak? Lancar Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan pemirsa Nengliya juga mengucapkan terima kasih untuk yang sudah mendukung acara kita yakni CV Ayunda bersama Cong Wahyu. Dan pemirsa untuk yang nantinya ingin bertanya ataupun bergabung dengan kita bisa melalui media sosial JTV, baik Youtube, Instagram, dan juga Facebook dan juga bisa tersambung dengan kita melalui nomor telepon yang sudah tertera di lahir kaca Anda. Nah pemirsa agar tidak terlalu lama waktunya, kita langsung dengarkan penjelasan dari guru kita Kiai Haji Hamid Hasan Jauhari. Ya, dipersilakan Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan juga semoga kuasa kita diterima kelak dihadapan Allah SWT. Alhamdulillah juga saya bisa mengisi kajian di acara JTV ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa jadi bekal kelak dihadapan Allah SWT. Para pemirsa rahimahkumullah, kita tidak lupa membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allah musalli ala muhammad wa ala alih muhammad. Dan juga kepada para keluarga beserta sahabat-sahabatnya. Para pemirsa rahimahkumullah, di Ramadan kali ini, Alhamdulillah kita dengan keadaan sehat walafiat ya Mbak. Biasanya kemarin ya, tahun kemarin atau sebelumnya masih ada COVID. Jadi belum bisa memaksimalkan atau mengoptimalkan ibadah puasa kita. Alhamdulillah saat ini kita bisa berpuasa dengan keadaan sehat, lancar, damai, aman. Kebetulan saya baru datang tiga hari dari kota suci Mekah. Sempat mengaji tentang Ramadan ini. Karena dulu sempat saya ini belajar di Mekah. Jadi saya kangen rasanya bulan puasa ngaji dan mendengar pembahasan bulan-bulan puasa dari masyaykh atau dari guru yang di Mekah. Kebetulan hari ini saya punya kesempatan untuk mengisi kajian yaitu mengoptimalkan ibadah puasa. Ini sepertinya sangat penting untuk dibahas. Karena apa? Ramadan ini identik dengan rahmat. Rahmat Allah yang diturunkan kepada kita. Nikmat Allah yang diturunkan kepada kita. Rahmat itu berupa kasih sayang dari Allah SWT. Pertanyaannya, kita berpuasa apakah kita punya rahmat kepada sesama muslim? Apakah kita sudah punya rahmat kepada saudara-saudara kita sebangsa? Kalau Allah menabur rahmat, seharusnya kita juga bisa menabur rahmat di bulan puasa. Dari itu, seperti yang disabdakan Rasulullah SAW. Bahwa asyamu junnatun wuhismun hasinun minanar. Puasa ini adalah perisai dan benteng dari api neraka. Kenapa? Karena di ayat sudah disebutkan. La'allakum tattaqun. Supaya kita takut kepada Allah SWT. Supaya kalian takut kepada Allah SWT. Berbagai cara untuk kita takut kepada Allah. Tapi terkadang malah jadi alasan. Sekarang lapar loh. Sekarang lagi puasa loh. Jangan mancing emosi saya. Nanti saya berkelahi sama kanda. Jadi, itu bukan alasan. Puasa itu la'allakum tattaqun. Jadi, tingkatkan ketakuan kita. Kalau kita sudah bisa menabung sebaik mungkin di bulan puasa. Dan kita mengintip ridha Allah. Dan kita berharap pengampunan Allah di bulan puasa. Kita harus bisa menabung. Karena banyak orang rugi di hadapan Allah SWT. Bahkan ada satu hadith yang menjelaskan. Dulu sahabat bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah bertanya kepada sahabat. Yang mana Rasulullah pertanyaannya. Ya ashabi wahai sahabat-sahabatku. Atad runa manil muflis. Apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Sahabat menjawab. Al-Muflis Suhina Ya Rasulullah. Mal la dirhama wa la mata. Orang yang bangkrut di kalangan kita Ya Rasulullah. Adalah orang yang tidak punya kenyamanan, kekayaan. Tidak punya fulus. Tidak punya rupiah. Tidak punya mobil, mercedes-benz. Itu adalah orang yang bangkrut. Rasulullah menjawab. La'innal muflisa min ummati. Orang-orang yang bangkrut dari kalangan umatku. Ma yakti yaumal qiyamah. Kelak di hari qiyamah datang. Di amal hisab. Waktu ditimbang amalnya. Dan orang tersebut membawa pahala. Yakti yaumal qiyamah. Bi zakatin wa siyamin. Dengan zakat. Amal zakatnya. Dengan amal puasanya. Dengan amal hajinya. Dengan amal sholatnya. Tapi setelah ditimbang oleh malaikat. Amal baik. Amal kebaiknya. Tiba-tiba datang. Malaikat. Dulu saya pernah disangka berzikas. Orang ini. Diambil amal baiknya. Diberikan kepada orang yang didolimi. Waktu ditimbang lagi. Datang lagi tetangganya malaikat. Dulu saya pernah digibahin. Waktu ditimbang amal baiknya. Datang lagi malaikat. Dulu ayam saya dicuri. Datang lagi malaikat. Dulu uang saya. Rakyat datang. Kiai datang. Tetangga datang. Ya siapa yang kita dholimi. Tinggal hitung aja. Berapa ribu orang. Dan pada akhirnya. Amal kebaikannya itu habis. Dan dibuang. Nah itu padahal sholat. Padahal puasa. Jadi kalau. Untuk kita ini. Harus bisa betul-betul menjaga. Puasa kita. Kebanyakan yang tidak bisa menjaga puasa kita. Puasa itu adalah. Pemuda. Nah kebetulan. Saya ini bidangnya di kepemudaan. Nah ini masalah puasa di kepemudaan. Karena pemuda banyak yang biasanya. Yang lebih gampang melakukan hal-hal. Nah itu. Nah ini bisa dibuang. Setelah yang satu ini. Saya tidak mau. Kita harus iklan sebentar. Siap. Jangan kemana-mana pemirsa. Tetap bersama kami. Dalam program pengajian pasaran.